5.026. Feng Ying dengan cepat menyadari, saudara muda mengirim dunia semesta itu kembali ke Blue Sky Pass. Dengan cara ini, para prajurit di dalam celah hanya perlu tinggal di pintu masuk sumber daya tambang. Tidak perlu bagi mereka untuk lari sejauh ini, dan mereka tidak harus menanggung risiko disergap oleh klan tinta hitam. Tepat, Yang Kai menganggu, apakah saudara muda menggunakan delapan artefak arah itu? Itu benar, Yang Kai menganggu, semua komandan resimen di celah sudah tahu tentang ini. Nanti, Sir Sentu secara pribadi akan datang untuk menyelidiki, jadi saya harus membuat beberapa pengaturan, saya harus menyusahkan kakak senior untuk melindungi saya. Petik 2. Feng Ying menganggu, aku akan pergi denganmu. Segera, Yang Kai telah mengunci dunia semesta lainnya dan menghabiskan beberapa waktu menggunakan delapan artefak arah void yang mirror untuk memisahkan ruang di sekitarnya. Sentu Mo belum tiba, meskipun dia adalah Master Open Heaven Order ke-8 dan dapat menggunakan formasi alam semesta untuk segera tiba di kapal perang mengusir tinta hitam pangkalan ke-4, akan membutuhkan beberapa waktu baginya untuk tiba dari pangkalan ke-4, jadi dia harus segera berangkat sekarang. Feng Ying sangat ingin tahu tentang cermin void yin yang dan mengajukan banyak pertanyaan kepada Yang Kai, jadi Yang Kai secara alami menjawabnya satu per satu. Suatu hari kemudian, Yang Kai, yang sedang beristirahat dengan mata tertutup, tiba-tiba membuka matanya, dalam penglihatannya, aliran cahaya yang menyilaukan mengalir dari arah pangkalan ke-4 dan segera tiba, memperlihatkan sosok kekar Sentu Mo. Yang Kai menangkupkan tinjunya dan membungkuk Tuan Sentu. Sentu Mo mengangguk dan melihat ke arah alam semesta, bertanya, apakah kamu siap? Semuanya beres. Petik 2. Apa yang perlu dilakukan Tuan Tua ini? Yang Kai berkata, kami masih membutuhkan Sir Sentu untuk mengingat dengan jelas distribusi dan jarak dari 8 artefak aray dari void yang mirror. Ketika kita kembali ke blue skypass, kita juga perlu menggunakan cermin void yin untuk mengaturnya. Dengan cara ini, ketika kita mengaktifkan kekuatan artefak, cermin yin dan cermin yang akan beresonansi dan mendistorsi ruang, memungkinkan teleportasi. Sentu Mo mengangguk? Oke. Meskipun persyaratan ini keras dan posisi serta jarak dari 8 artefak aray harus persis sama, itu tidak sulit bagi Sentu Mo, seorang Master Open Heaven Order ke-8. Dalam waktu kurang dari satu jam, Sentu Mo mengitari 8 artefak aray dan mengingat semua detailnya. Kembali ke sisi Yang Kai, Sentu Mo sedikit mengangguk, menunjukkan bahwa semuanya beres. Yang Kai menoleh ke Feng Ying dan berkata, kakak senior harus kembali dulu, aku akan menemani Sir Sentu kembali ke celah, jika semuanya berjalan lancar, saya khawatir saya tidak akan dapat kembali untuk sementara waktu, jadi saya harus menyusahkan kakak senior untuk mengurus hal-hal di sini. Petik 2. Feng Ying berkata, saudara muda bisa pergi sendiri, aku akan menjaga Down Squad dengan baik. Yang Kai menoleh ke Sentu Mo, Tuan Sentu, tolong. Petik 2. Sentu Mo tidak mengatakan apa-apa lagi dan langsung mengaktifkan hukum pelarian semesta, segera, ruang di bawah kakinya bersinar dengan cahaya cemerlang dan menyelimutinya. Setelah sosoknya menghilang, Yang Kai juga mengaktifkan universe escape law dan kembali ke blue sky pass. Zhong Liang dan yang lainnya masih menunggu di luar celah. Meskipun Sentu Mo telah menghabiskan hampir satu hari dalam perjalanan ini, masalah ini sangat penting, belum lagi sehari, bahkan jika itu sebulan, Zhong Liang dan yang lainnya mampu menunggu. Jika masalah ini diselesaikan, manfaat yang akan diberikan kepada ras manusia akan terlalu besar, jadi bagaimana dengan menunggu sedikit lebih lama? Mereka kembali, Ding Yao tiba-tiba menoleh ke arah blue sky pass dan melihat dua sosok terbang keluar. Itu adalah Sentu Mo dan Yang Kai. Melihat dua sosok yang mendekat, para kultifator orde ke-8 tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas pada kenyamanan formasi semesta. Dari blue sky pass ke pangkalan ke-4, baru sekitar satu hari, di masa lalu, itu tidak terpikirkan, tetapi sekarang, dengan bantuan formasi semesta, mereka dapat dengan cepat melakukan perjalanan di antara dua tempat. Kenyamanan semacam ini sangat berguna selama pertempuran. Bagaimana itu? Ketika Sentu Mo berhenti di sampingnya, Ding Yao bertanya dengan cemas. Sentu Mo berkata, masih perlu diatur, apakah berguna atau tidak akan diputuskan nanti. Petik 2. Yang Kai mengikuti di belakang Sentu Mo dan menoleh untuk melihat dunia semesta yang baru saja dia pindahkan sebelumnya, pada saat ini, itu dalam keadaan hirup pikuk, dengan banyak sosok terbang di sekitar dunia semesta, jelas menambang sumber daya. Hanya dalam sehari, alam semesta tampaknya menjadi lebih kecil, sehingga orang dapat membayangkan bahwa dengan kecepatan ini, dalam waktu kurang dari 2 atau 3 bulan, seluruh dunia semesta akan sepenuhnya ditambang, tanpa meninggalkan sedikitpun. Ini adalah hasil dari Blue Sky Pass yang tidak mengerahkan banyak orang, jika mereka ingin memobilisasi lebih banyak orang, itu akan memakan waktu lebih sedikit. Yang Kai terkejut, sudah dimulai. Zhong Liang mendengus, di medan perang tinta ini, daging yang kamu makan adalah milikmu sendiri, cukup omong kosong, cepat bawa Sentu untuk mengaturnya, kami masih menunggu untuk melihat hasilnya. Petik 2. Ya, Yang Kai dengan cepat menjawab. Kelompok itu dengan cepat menggeser posisi mereka dan menemukan ruang terbuka, di bawah bimbingan Yang Kai, Sentu Mo dengan cepat mengatur delapan aray cermin Void Yin. Selanjutnya, saatnya untuk mengujinya, Yang Kai mengajari Sentu Mo metode untuk mengaktifkan artefak dan pergi. Di bawah pengawasan orang banyak, segel tangan Sentu Mo dengan cepat berubah saat dia menuangkan kekuatannya sendiri ke dalam delapan artefak aray. Cahaya redup melintas dari delapan artefak aray dan suara mendengung terdengar, menyebabkan semua orde kedelapan menatapnya. Seiring waktu berlalu, cahaya menjadi lebih terang, dan senandung menjadi lebih jelas. Ruang di sekitar delapan artefak aray mulai terdistorsi, dan bayangan raksasa tiba-tiba muncul di ruang yang awalnya kosong. Zhong Liang mengangkat alisnya dan menganggu, seharusnya berhasil. Petik 2. Dia telah melihat Yang Kai menggunakan cermin Void Yin yang dengan cara yang sama seperti Sentu Mo. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, itu tidak akan lama sebelum dunia semesta di dekat pangkalan keempat diteleportasi kembali. Sesuatu telah terjadi, bayangan raksasa di kehampaan terus berkedip, tidak dapat sepenuhnya mengeras, dan hanya setelah setengah jam selesai. Sentu Mo menarik segel tangannya dan cahaya dari delapan artefak aray menghilang, memotong resonansi yang jauh. Banyak Master Order ke-delapan mengungkapkan ekspresi kegembiraan, apa yang mereka lihat di depan mereka tidak diragukan lagi berarti bahwa mereka juga bisa mengendalikan cermin Void Yin Yang. Dengan cara ini, akan jauh lebih mudah untuk menteleportasi dunia semesta dari area sumber daya. Di sisi lain, Zhong Liang mengerutkan kening karena dia menemukan bahwa meskipun kultifasi Sentu Mo lebih kuat daripada kultifasi Yang Kai, kali ini tampaknya jauh lebih sulit daripada sebelumnya. Dalam hal waktu saja, tidak ada perbandingan ketika Yang Kai menteleportasi dunia semesta sebelumnya, hanya perlu beberapa lusin napas untuk mengatur semuanya dengan benar, tetapi Sentu Mo membutuhkan waktu setengah jam, dan dari kelihatannya, konsumsinya tidak kecil, jauh lebih sedikit daripada Yang Kai. Tampaknya melihat melalui keraguannya, Yang Kai menjelaskan, artefak ini awalnya dibuat untuk saya, dan ini berisi penggunaan Dow of Space, jadi akan lebih mudah bagi saya untuk mengendalikannya sendiri. Meskipun kultifasi Tuan Sentu lebih tinggi dari saya, dia tidak pernah mengembangkan hukum luar angkasa, jadi menggunakan kekuatan artefak ini secara paksa akan menghabiskan lebih banyak energi daripada saya. Petik 2. Zong Liang sedikit menganggu, memang. Namun, hasil ini juga cukup memuaskan, kemungkinan besar, hanya Yang Kai yang bisa menggunakan cermin Voit Yin yang ini tanpa banyak kesulitan. Sentu Mo sudah kembali dan semua orang menoleh. Dia merenung sejenak, dan berkata, Petik 2. Bagus. Ding Yao menghela nafas lega. Liang Yolong berkata, karena itu bisa digunakan, tidak ada waktu yang terbuang sia-sia, ayo cepat dan biarkan pas menempahnya. Namun, artefak ini adalah satu set 16 artefak arai, dan masing-masing sangat besar, jumlah sumber daya yang dikonsumsi tidak akan sedikit. Memperbaiki satu set cermin Voit Yin yang secara alami membutuhkan banyak sumber daya, dan Yang Kai telah membayar harga yang lumayan saat itu, tetapi dibandingkan dengan keuntungan di masa depan, harga seperti itu sepadan. Zong Liang terkekeh, jika kamu tidak tahan berpisah dengan seorang anak, kamu tidak akan bisa menangkap serigala, semakin banyak Anda membayar di awal, semakin besar keuntungan Anda. Saya ingin melihat ekspresi seperti apa yang akan dimiliki klan tinta hitam ketika mereka menempati area produksi sumber daya tersebut beberapa dekade kemudian. Petik 2. Semua orang tidak bisa membantu tetapi membiarkan imajinasi mereka menjadi liar sejenak sebelum mengungkapkan senyum penuh pengertian. Ding Yao berkata, saya rasa tidak perlu terlalu banyak, 10 set saja sudah cukup, lagi akan sia-sia. Petik 2. Banyak Master Order ke-8 menganggu, poin bagus. Selain itu, metode untuk memperbaiki artefak ini harus diteruskan ke pas lainnya, secara alami, Blue Sky Pass saya tidak dapat memonopoli peluang yang begitu bagus. Petik 2. Tentu saja, The Expelling Blacking Battleship dan Purification Light telah dikirim ke berbagai ras manusia melalui Blue Sky Pass. Setiap keluarga telah membangun kapal perang pengusir tinta hitam untuk dibawa ke Blue Sky Pass oleh berbagai tuan, tetapi cahaya pemurnian dan formasi alam semesta harus dilakukan secara pribadi oleh Yang Kai. Jika bukan karena ini, di medan pertempuran tinta ini di mana setiap sumber daya sangat berharga, berbagai lintasan ras manusia tidak akan mau menggunakan arai luar angkasa super untuk mengangkut orang. Saat ini, metode pemurnian cermin Voit Yin yang ini juga harus dibagikan, tetapi tanpa perlu menteleportasi seorang kultifator, jumlah sumber daya yang dibutuhkan untuk memperbaikinya tidak akan terlalu banyak. Yang Kai, kamu telah membuat kontribusi besar dalam masalah ini lagi, membuat tuan-tua ini tersipu malu. Zong Liang menoleh untuk melihat Yang Kai, semakin puas dia, semakin bahagia dia. Sejak Yang Kai datang ke Blue Sky Pass, berapa banyak kejutan menyenangkan yang dia berikan kepada mereka. Zong Liang tidak memiliki anak perempuan, tetapi jika dia memilikinya, dia akan menjadikan anak laki-laki ini menantunya. Yang Kai dengan rendah hati menjawab, itu dilakukan secara tidak sengaja bertahun-tahun yang lalu, sudah merupakan berkah bahwa saya dapat membantu Anda, komandan resimen terlalu serius. Petik 2. Zong Liang berkata dengan serius, cermin Voit Yin yang bisa sangat membantu, Blue Sky Pass saya tidak hanya harus mempertaruhkan sumber daya penambangan, tetapi montain pas manusia mana yang tidak perlu melakukannya. Di masa lalu, ketika menambang sumber daya, selalu ada penyerbu dan kerugian klan Tinta Hitam, tetapi sekarang kami memiliki cermin Voit Yin yang kami tidak perlu khawatir tentang ini. Petik 2. Semua orang menganggu. Bagaimanapun juga, Medan Perang Tinta adalah markas dari klan Tinta Hitam, dan situasi ras manusia di sini terlalu sulit. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ras manusia hanya bisa mengandalkan lintasan gunung untuk menahan serangan berulang dari pasukan klan Tinta Hitam. Setiap generasi Paradise dan Cave Heaven harus mengirim sejumlah besar orang untuk membantu Medan Perang Tinta. 5.027 Meskipun untuk saat ini, Medan Perang Tinta masih relatif stabil, tetapi tidak peduli seberapa kuat pertahanannya, akan datang suatu hari ketika mereka akan runtuh. Setelah ras manusia pas di Ing-Battlefield rusak, apa yang akan terjadi pada 3.000 dunia? Pada saat itu, klan Tinta Hitam pasti akan mampu menyerang 3.000 dunia dan melenyapkan semua makhluk hidup di sana. Dengan demikian, bagi ras manusia di Medan Perang Tinta, metode apapun yang dapat mengubah situasi saat ini adalah berkah besar, belum lagi kelahiran kapal perang pengusir Tinta Hitam telah memberikan harapan kepada ras manusia untuk melakukan ekspedisi. Jika mereka benar-benar dapat meluncurkan ekspedisi dan sepenuhnya membasmi klan Tinta Hitam, maka Paradise dan Cave Heaven akan dapat membebaskan diri dari kesulitannya saat ini. Namun, ekspedisi adalah proyek yang hebat, jadi mereka harus merencanakan dengan hati-hati. Orde ke-8 Blue Sky Pass telah menyelesaikan diskusi mereka dan memutuskan untuk membuat 10 set cermin Void Yin yang untuk memindahkan dunia semesta area produksi berbagai sumber daya. Namun, masalah ini masih membutuhkan kerja sama penuh Yang Kai, Cermin Void Yin yang adalah sesuatu yang telah diakembangkan, pemahaman mereka tentang berbagai metode artefak ini tidak lebih baik dari Yang Kai. Yang Kai pertama-tama menyingkirkan 8 artefak aray dari Void Yin Mirror, lalu kembali ke sisi Breaking Down, mengumpulkan 8 artefak aray dari Void Yang Mirror, dan kemudian mengaktifkan Universe Escape Law sebelum kembali ke celah. Blue Sky Pass telah disiapkan, dan semua jenis sumber daya dari Istana Persiapan Perang telah disediakan, banyak Grandmaster pemurnian artefak, dipimpin oleh Dongguo Anping dari Surga Kuali Ilahi, juga berkumpul di sini, menunggu Yang Kai kembali untuk mengelola konstruksi. Segera, Yang Kai dan Grandmaster pemurnian artefak lainnya mulai bekerja untuk menyempurnakan Cermin Void Yin Yang kembali di Penjara Hitam, set pertama Cermin Void Yin yang disempurnakan oleh Yang Kai saja dan tidak lengkap. Kemudian, dia memiliki Grandmaster yang bermasalah untuk memperbaikinya lebih lanjut, hanya dengan begitu itu hampir tidak dapat dianggap sebagai artefak kelas atas. Sekarang, semua Grandmaster pemurnian artefak Blue Sky Pass telah berkumpul bersama, menggunakan Cermin Void Yin Yang Yang Kai sebagai cetak biru, dengan segala macam pemikiran indah yang bertabrakan satu sama lain, itu akan sangat meningkatkan Void Yin Yang Mirror. Setelah menginvestasikan sejumlah besar sumber daya, set pertama Void Yin Yang Mirror selesai dalam waktu kurang dari sebulan. Ding Yao secara pribadi membawa set Cermin Void Yin Yang ini ke pangkalan pertama untuk mengujinya. Pangkalan pertama telah lama ditempati oleh ras manusia dan saat ini sedang mengatur orang untuk menambang sumber daya. Tiga hari kemudian, dunia semesta tiba-tiba muncul di luar Blue Sky Pass. Jelas, Ding Yao telah memindahkannya kembali dari pangkalan pertama. Hasil percobaan ini menunjukkan bahwa Cermin Void Yin Yang Yang dibuat oleh Blue Sky Pass memang dapat digunakan, dan juga telah membuka jalan baru bagi ras manusia pas lainnya untuk mengekstrak sumber daya. Karena telah dipastikan bahwa itu dapat digunakan, para kultifator di celah itu secara alami mulai memperbaikinya dalam kelompok, menurut rencana beberapa komandan resimen, Cermin Void Yin Yang harus disempurnakan menjadi 10 set. Pada saat yang sama, arai luar angkasa super di dalam celah juga mulai beroperasi, dan batu giok yang berisi metode penyempurnaan dan metode aktifasi Cermin Void Yin Yang dikirim ke berbagai lintasan manusia. Segera, berbagai pas manusia menerima pesan dari Blue Sky Pass, setelah mempelajari tentang misteri dan efek dari Void Yin Yang mirror, setiap pas yang menerima slip batu giok sangat gembira dan mulai memperbaikinya. Sementara Blue Sky Pass sibuk menyempurnakan lebih banyak Void Yin Yang mirror, di atas Breaking Down, anggota Down Squad berkumpul di luar dunia semesta. Feng Ying berdiri di geladak dan samar-samar bisa melihat sosok yang kai yang sibuk di luar. Karena Cermin Void Yin yang telah disempurnakan secara bertahap, pasukan Fajar tidak perlu melanjutkan penambangan di sini. Selama yang kai memindahkan dunia semesta area ini kembali ke Blue Sky Pass, para prajurit di dalamnya akan dapat menambangnya dengan bersih. Karena itu, anggota Down Squad tidak memiliki sesuatu untuk dikerjakan. Namun, itu bukan seolah-olah mereka tidak memiliki pekerjaan, yang kai ingin pindah ke dunia semesta area produksi sumber daya ini, jadi pasukan Fajar harus mengikutinya dengan cermat dan menjaganya, jangan sampai beberapa orang klan tinta hitam yang tersebar meluncurkan serangan diam-diam. Yang kai kuat dan memiliki mata air dunia, jadi dia tidak takut dengan korosi kekuatan tinta, jika seorang individu klan tinta hitam yang bodoh datang untuk menemukan masalah dengannya, mereka hanya tidak akan dapat kembali. Namun, artefak arai yang telah diadirikan di dunia semesta selalu membutuhkan seseorang untuk menjaganya. Jika klan tinta hitam mencurinya, mereka mungkin bisa mengungkap misteri cermin Void Yin Yang. Jika klan tinta hitam juga mendapatkan cermin Void Yin Yang, itu bukanlah hal yang baik bagi ras manusia, jadi mereka harus waspada. Dengan Blue Sky Pass Expelling Blacking Battleship dan Breaking Downs Universe Formation, yang kai dapat dengan mudah melakukan perjalanan bolak-balik antara dua tempat, memungkinkan dia untuk memindahkan Universe World dengan cepat. Dalam waktu kurang dari sebulan, lusinan dunia semesta yang telah ditugaskan ke Down Squad semuanya menghilang dan dikirim kembali ke Blue Sky Pass. Tapi sekarang, hampir semua dari sekitar 20 ribu tentara yang ditempatkan di Blue Sky Pass telah dimobilisasi dan sedang menambang sumber daya. Banyak dunia semesta dihancurkan, dan berbagai sumber daya yang tersimpan di dalamnya digali, jumlah sumber daya yang disimpan di Istana Persiapan Perang meningkat dari hari ke hari. Seluruh Blue Sky Pass dipenuhi dengan suasana gembira, karena selama ini prajurit ras manusia telah menderita untuk waktu yang lama. Sebelum ini, sumber daya kultivasi dari setiap kultivator di Mountain Pass ras manusia sebagian besar dikirim dari 3.000 dunia, dengan sejumlah kecil sumber daya diperoleh dari produksi sumber daya setelah perang dan penambangan sendiri. Namun, setiap kali mereka menaklukkan area produksi, jumlah waktu yang dibutuhkan mereka untuk mengekstrak sumber daya sangat lama, dari 100 tahun hingga beberapa lusin tahun, dan jumlah orang yang dapat mereka mobilisasi terbatas. Berapa banyak sumber daya yang bisa mereka peroleh? Oleh karena itu, di medan pertempuran tinta ini, setiap prajurit ras manusia tahu betapa berharganya sumber daya kultivasi. Ketika mereka menggunakan manfaat pertempuran mereka sendiri untuk menukar sumber daya, mereka biasanya hanya akan menukar sumber daya sesuai jumlah yang mereka butuhkan, sehingga dapat dikatakan bahwa kehidupan mereka sangat hemat. Tapi sekarang, kelahiran cermin Voit Yin yang telah mengubah situasi ini. Menurut perhitungan Istana Persiapan Perang, jumlah sumber daya yang ditambang dalam bulan yang singkat ini setara dengan jumlah total yang ditambang selama 10 tahun terakhir. Ini baru sebulan, jadi perjalanan masih panjang, karena semakin banyak cermin Voit Yin yang disempurnakan, lebih banyak dunia semesta pasti akan diteleportasi kembali, dan setiap dunia semesta mewakili sejumlah besar sumber daya. Dengan peristiwa yang mengembirakan seperti itu, bagaimana mungkin ada orang yang tidak berseri-seri? Mobilisasi 20 ribu tentara berarti peningkatan yang mengerikan dalam efisiensi penambangan. Seringkali, dunia semesta baru saja dikirim kembali dan akan hancur dalam beberapa hari. Lusinan dunia semesta yang dikirim oleh Yangkai selama sebulan terakhir telah lama menghilang, dan sejumlah besar kultifator manusia dengan penuh semangat menonton. Setelah dunia semesta dikirim kembali, mereka akan berkerumung ke depan. Ketika jumlah cermin Voit Yin yang meningkat, jumlah dunia semesta yang telah diteleportasi kembali secara bertahap meningkat, akhirnya hampir tidak memenuhi kebutuhan para prajurit di dalam celah. Ketika 10 set cermin Voit Yin yang selesai, kecepatan ekstraksi para prajurit di celah tidak bisa lagi mengikuti. Untuk sementara waktu, di luar Blue Sky Pass, sejumlah dunia semesta yang berbeda dikirim kembali satu demi satu, jumlahnya terus meningkat sejauh mata memandang. Pada saat ini, Yangkai sedang sibuk di area yang ditempati oleh pangkalan keempat. Lusinan dunia semesta di wilayah yang ditugaskan ke pasukan Fajar telah diteleportasi kembali, tetapi ada lebih banyak lagi di wilayah lain. Seluruh area produksi sumber daya yang ditempati oleh pangkalan keempat memiliki setidaknya beberapa ratus alam semesta, dan ini hanya di pihak pangkalan keempat. Tiga pangkalan lainnya menempati area produksi sumber daya yang serupa. Dengan kata lain, jika alam semesta dari keempat area produksi sumber daya ini semuanya dipindahkan, Blue Sky Pass akan dapat memanen setidaknya 2.000 cadangan Universe World. Jumlah yang sangat besar. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah berani dibayangkan oleh para prajurit di celah sebelumnya. Menurut efisiensi penambangan sebelumnya, dibutuhkan setidaknya beberapa ribu tahun untuk sepenuhnya menambang 2.000 dunia semesta. Tapi sekarang, itu hanya akan memakan waktu beberapa lusin tahun atau kurang. Hilangnya alam semesta secara konstan di empat pangkalan akhirnya menyebabkan klan tinta hitam menjadi waspada, dan banyak pengintai klan tinta hitam datang untuk menyelidiki. Namun, pengintai ini sendirian, jadi begitu mereka ditemukan, mereka tidak akan memiliki akhir yang baik. Meskipun mereka telah membunuh banyak pengintai klan tinta hitam, masih banyak yang belum ditemukan. Keberadaan cermin yin yang seharusnya sudah dikirim kembali ke klan tinta hitam. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari, menggunakan cermin void yin yang untuk menteleportasi alam semesta adalah gerakan besar, jadi tidak mungkin untuk disembunyikan. Blue Sky pas tidak berusaha menyembunyikan fakta ini, tentara klan tinta hitam di bawah komando Raja Jahat telah menderita kerugian besar terakhir kali, dan Raja Jahat sendiri menderita luka berat. Bahkan jika klan tinta hitam menyadari sesuatu, mereka tidak bisa berbuat apa-apa tentang Blue Sky pas, tanpa istirahat dan pemulihan selama ratusan tahun, mustahil bagi mereka untuk mengatur serangan. Untuk klan tinta hitam, periode waktu ini adalah periode istirahat dan pemulihan, tetapi untuk Blue Sky pas, bukankah itu sama? Memanfaatkan kesempatan ini, Blue Sky pas secara alami ingin mendapatkan lebih banyak manfaat dari klan tinta hitam. Dua tahun kemudian, area produksi sumber daya yang ditempati oleh pangkalan keempat sekarang benar-benar kosong, dan semua dunia semesta yang telah diteleportasi telah menghilang. Selain Yangkai, Luan dan Zahu juga membantu dengan cermin Voit Yin yang lainnya. Meskipun Sentumo sebelumnya telah mengujinya dan menentukan bahwa Open Heaven Orde ke-7 teratas juga dapat mengontrol cermin Voit Yin yang, untuk Orde ke-7, mengaktifkannya akan menghabiskan banyak energi, jadi akan lebih aman bagi Orde ke-8 untuk menggunakannya. Akibatnya, Luan dan Zahu mengambil alih tugas ini, meskipun mereka berdua Orde ke-8 dan memiliki kultivasi yang lebih tinggi daripada Yangkai, dalam hal efisiensi teleportasi, mereka masih kalah dengan Yangkai. Bagaimanapun, Yangkai mahir dalam hukum luar angkasa, jadi mengendalikan cermin Voit Yin yang jauh lebih nyaman. Ini adalah artefak yang dia tempa untuk dirinya sendiri. Pada hari ini, Brea King Daun perlahan turun dari benua terapung tempat pangkalan ke-4 berada. Yangkai turun dari kapal dan berjalan lurus menuju dua Orde ke-8 yang menjaga tempat ini. Segera, dia melihat mereka berdua dan setelah memberi hormat kepada mereka, Yangkai berkata, Tuan-tuan, dunia semesta di area produksi sumber daya ini telah diteleportasi kembali. Jika Anda memiliki tugas lain, silakan bertanya. Luan tersenyum dan menganggu, Tidak ada lagi yang bisa dilakukan sekarang, kita harus kembali ke celah. Petik 2 Yangkai sedikit terkejut, kita akan kembali sekarang. Zahu bertanya, Apa yang ingin kamu lakukan? Yangkai memikirkannya sejenak sebelum bertanya, Area produksi sumber daya yang ditempati oleh pangkalan ke-4 tidak lagi memiliki dunia semesta, tetapi saya melihat bahwa tampaknya ada lebih banyak di dalamnya, bisakah kita bergerak lagi? 5.028 Luan tidak bisa menahan tawa, berapa banyak lagi yang ingin kamu teleportasi kembali? Yangkai menjawab, Tentu saja, semakin banyak semakin baik. Petik 2 Zahu melambaikan tangannya, Tidak perlu untuk itu, dunia semesta saat ini di luar celah sudah cukup untuk membuat para prajurit di dalam sibuk, selama kita bisa membersihkan dunia semesta yang kita kirim kembali, sumber daya yang bisa kita peroleh akan cukup untuk bertahan selama beberapa ratus tahun, cukup untuk memenuhi kebutuhan para prajurit di dalam celah. Terlebih lagi, semakin dalam kita masuk, semakin besar kemungkinan kita akan bertemu dengan klan tinta hitam, karena kita sudah mengambil keuntungan dari mereka, kita harus berhenti saat kita di depan. Petik 2 Mendengar ini, Yangkai mengangguk, karena itu masalahnya, maka saya akan mendengarkan kepala Garni Sunsa. Luan berkata, sudah sulit bagimu selama dua tahun terakhir, jadi kamu harus beristirahat dengan baik setelah perjalanan ini. Kamu belum berkultivasi dengan hati-hati sejak kamu menerobos ke Orde Ketujuh, kan? Petik 2 Yangkai mengangguk, meskipun saya belum berkultivasi dengan benar, Alam semesta kecil murid ini telah memelihara sejumlah makhluk hidup dan terus meningkatkan fondasi alam semesta kecil, jadi saya tidak perlu khawatir fondasi saya menjadi tidak stabil. Petik 2 Luan tiba-tiba mengerti, aku lupa tentang itu. Selain itu, ada satu hal lagi yang harus saya laporkan kepada kedua tuan. Apa itu? Ketika murid ini menteleportasi dunia semesta itu, aku secara tidak sengaja melewati kekosongan dan samar-samar merasakan fluktuasi kekuatan luar angkasa di sana. Petik 2 Luan sedikit terkejut, ada fluktuasi Space Force. Zahu segera mengerti, apakah Anda mengatakan bahwa ada kemungkinan bahwa itu adalah pintu masuk ke alam rahasia? Petik 2 Yangkai mengangguk dan berkata, Itu mungkin saja, murid dapat mengkonfirmasi bahwa itu adalah pintu masuk ke alam rahasia, tetapi pada saat itu, saya terlalu sibuk menteleportasi dunia semesta dan tidak punya waktu untuk memperhatikannya. Sekarang saya tidak perlu menteleportasi dunia semesta lagi, saya dapat menyelidikinya dan mungkin menemukan buah roh profound female. Buah roh profound female adalah sumber daya yang sangat berharga untuk setiap jalur gunung manusia. Yangkai masih ingat opsi yang dia lihat di istana persiapan perang untuk bertukar materi, dan yang pertama adalah buah roh profound female. Lagi pula, di setiap jalur gunung ras manusia, ada banyak prajurit ras manusia yang telah terkorosi oleh kekuatan tinta dan tidak punya pilihan selain memotong sebagian wilayah alam semesta kecil mereka, menyebabkan mereka menjadi tidak lengkap. Kondisi tidak lengkap semacam ini hanya dapat diperbaiki oleh buah roh profound female, jadi buah roh ini adalah sumber daya yang sangat langka di setiap jalur gunung manusia. Ada pun buah roh profound female, itu hanya dapat ditemukan di beberapa alam rahasia di medan perang tinta. Zahu berbinar, apakah kamu ingat lokasinya? Petik 2, Yangkai berkata, murid telah meninggalkan jejak di bagan semesta. Bagus, karena itu masalahnya, tunggu raja ini mengumpulkan pasukannya dan ikut denganmu. Mengatakan demikian, Zahu segera mengirim pesan. Sesaat kemudian, lebih dari seratus orang berkumpul di Down Battleship, dengan Zahu menemani mereka, sementara Luan tetap di belakang untuk menjaga markas. Lagi pula, masih ada kapal perang pengusir tinta hitam di pangkalan, jadi akan lebih aman jika seorang kultifator Open Heaven Order ke-8 menjaganya secara pribadi. Termasuk anggota tim asli Breaking Down, sekarang ada lebih dari seratus orang di Battleship, atau dengan kata lain, tujuh atau delapan tim. Semua pemimpin tim dari tim ini datang dan dengan antusias menyapa Yangkai, mengobrol dan tertawa bersamanya. Pada dasarnya, mereka semua adalah orang-orang yang telah bertarung berdampingan dengan Yangkai, meskipun Yangkai tidak mengenali mereka semua, dia segera mengenal mereka sejak mereka memperkenalkan diri. Setelah semua orang selesai bertukar sapa, Yangkai mengambil beberapa waktu untuk berjalan ke sisi Zahu dan bertanya, Tuan, mengapa Anda membawa begitu banyak orang? 2. Meskipun dia yakin bahwa fluktuasi kekuatan luar angkasa yang dia rasakan sebelumnya adalah pintu masuk ke alam rahasia, itu hanya alam rahasia. Awalnya, dia berencana untuk memimpin anggota Down Squad untuk menjelajahinya, dan jika ada yang bagus, dia akan mengeluarkannya. Siapa yang mengira bahwa Zahu akan memilih 7 atau 8 tim untuk mengikutinya, dan bahkan secara pribadi memimpin mereka? Bahkan jika mereka menjaga terhadap plan Tinta Hitam, tidak perlu membawa begitu banyak orang bersama mereka. Terlebih lagi, pada dasarnya tidak ada lagi aktivitas plan Tinta Hitam di wilayah ini, dan semua dunia semesta telah diteleportasi kembali ke Blue Sky Pass. Tidak ada gunanya tempat ini, jadi bagaimana mungkin plan Tinta Hitam datang ke sini untuk mati? Zahu tidak menjawab, malah bertanya, apa yang kamu ketahui tentang alam rahasia medan perang tinta? 2. Yang kai menggelengkan kepalanya, tidak banyak, saya hanya tahu bahwa beberapa alam rahasia memiliki buah roh profound female dan banyak ramuan langkah. 2. Di sisi medan perang tinta, sumber daya kultivasi dapat ditambang dari alam semesta yang mati, tetapi bunga dan rumput roh yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil harus diangkut dari 3.000 dunia atau dari alam rahasia. Oleh karena itu, sebagai perbandingan, di medan perang tinta, pil roh umumnya lebih berharga daripada sumber daya kultivasi biasa karena bahan yang dibutuhkan untuk menyempurnakannya terbatas. Yang kai benar-benar tidak tahu banyak tentang alam rahasia medan perang tinta, ketika dia datang ke medan pertempuran tinta dari koridor void wilayah hitam, dia secara langsung muncul di alam rahasia, tetapi itu adalah satu-satunya pengalamannya. Tetapi pada saat itu, yang ingin dia lakukan hanyalah melindungi dirinya sendiri, jadi dia tidak banyak menjelajahi alam rahasia itu. Zahu mengangguk, alam rahasia di medan perang tinta memiliki karakteristik khusus, ia muncul dalam kelompok. 2. Yang kai mengangkat alisnya, dalam kelompok, apakah kamu pernah memetik jamur? Yang kai menggelengkan kepalanya, tidak tahu mengapa Zahu tiba-tiba menyebutkan hal seperti itu. Zahu terkekeh, ketika aku masih muda, di atas gunung Kreb Myrtle Heaven, begitu musim hujan tiba, jamur akan muncul, kakak senior dan saya membawa keranjang kami untuk mengambilnya. Saat itu, kami masih muda, jadi saya bertugas mencari sementara kakak senior memilih mereka, setiap kali kami menemukan jamur di rumput, kakak senior akan selalu dapat menemukan lebih banyak jamur di dekatnya. Pada saat itu, saya merasa bahwa kakak senior terlalu luar biasa dan selalu menemukan lebih dari yang saya lakukan. Yang kai melihat tampilan nostalgia dan lembut di wajah kepala garnison ini dan diam-diam menebak bahwa kakak senior ini pasti orang yang lembut. Di mana kakak senior sekarang? Zahu terdiam sejenak, dia mati dalam pertempuran. Kata-kata pendek ini tidak diragukan lagi merupakan kesedihan abadi di hati Zahu. Yang kai meminta maaf. Zahu melambaikan tangannya dan berkata, Maksudku, alam rahasia di medan perang tinta itu seperti jamur, karena Anda menemukan pintu masuk ke alam rahasia di sana, mungkin saja ada lebih banyak alam rahasia di sana. Petik 2 Yang kai sangat terkejut, Kenapa? Alih-alih menjawab, Zahu bertanya, Pernahkah Anda memikirkan dari mana alam rahasia di medan perang tinta berasal? Petik 2 Yang kai sedikit menganggu, Ya, tapi aku tidak terlalu memikirkannya, Meskipun saya memiliki beberapa tebakan, saya tidak dapat memastikannya. Oh, Zahu sedikit terkejut, Apa tebakanmu? Yang kai merenung sejenak sebelum berkata, Ketika saya pertama kali mengetahui tentang alam rahasia ini, saya pikir mereka unik untuk medan pertempuran tinta, Tetapi setelah memikirkannya, alam rahasia ini seharusnya tidak muncul tanpa alasan, terutama karena klan tinta hitam selalu melahap angkatan dunia. Seluruh dunia alam semesta medan perang tinta telah layu, jadi bagaimana mungkin alam rahasia yang aneh ini muncul? Kemudian, di luar Blue Sky Pass, ketika saya sedang mencari surga gua alam semesta dan surga alam semesta yang ditinggalkan oleh leluhur saya yang telah jatuh, saya tiba-tiba menyadari bahwa mungkin alam rahasia itu juga merupakan jenis surga gua alam semesta dan surga alam semesta. Petik 2 Zahu menatapnya dengan heran, Kamu benar-benar memikirkan ini. Yang kai tercengang, Mungkinkah tebakan murid ini benar? Apakah itu benar atau salah? Raja ini tidak dapat mengatakan dengan pasti, tetapi nenek moyang saya telah mempelajari alam rahasia medan perang tinta dan telah sampai pada kesimpulan yang sama seperti Anda. Alam rahasia ini pada dasarnya adalah surga alam semesta atau surga gua alam semesta, hanya saja surga semesta dan surga gua semesta ini telah ada terlalu lama dan tertinggal dari era yang sangat kuno. Mungkin di era kuno itu, metode kultivasi ras manusia saya berbeda dari sekarang, jadi alam rahasia yang ditinggalkan agak berbeda dari surga semesta saat ini atau surga gua semesta. Petik 2 Ekspresi yang kai menjadi serius, Jadi, di zaman kuno, ada manusia yang bertarung melawan pelan tinta hitam di sini. Zahu mengangguk, Itu benar, kami hanya mengikuti kehendak leluhur kami. Nenek moyang kuno berperang melawan pelan tinta hitam, dan setelah mereka jatuh, alam rahasia lahir. Yang kai mengangguk, Saya mengerti, berkali-kali, kejatuhan leluhur kuno itu datang dalam kelompok, sehingga alam rahasia yang tertinggal seperti situasi di luar bluskai pas. Petik 2 Betul sekali, Zahu mengangguk, namun, sulit untuk mengatakannya, mungkin Anda hanya menemukan satu alam rahasia, ketika saatnya tiba, Anda akan tahu. Itu selalu lebih baik untuk membawa lebih banyak orang bersamamu. Yang kai mengangguk, suasana hatinya agak berat. Itu bukan karena jumlah alam rahasia, tetapi karena berbagai spekulasi tentang mereka. Jika spekulasi ini benar, itu berarti bahwa di zaman kuno, ada manusia yang bertarung melawan klan tinta hitam di medan perang tinta, tetapi hari ini, situasinya masih sama. Kapan perjuangan ini akan berakhir? Kapan 3.000 dunia benar-benar bebas dari kekhawatiran? Jika tebakan ini benar, maka nenek moyang kuno akan sering memotong wilayah mereka sendiri untuk menghindari korosi oleh kekuatan tinta. Beginilah cara mereka menemukan buah roh profound female dan menanam pohon buah-buahan ini di alam semesta kecil mereka sendiri sehingga mereka dapat menggunakannya kapanpun mereka mau. Generasi sebelumnya menanam pohon sementara generasi selanjutnya memanfaatkannya, ini juga alasan mengapa ras manusia saat ini menemukan buah roh profound female di alam rahasia. Lokasi fluktuasi angkatan luar angkasa yang terdeteksi yang kai lebih dari satu hari perjalanan dari pangkalan, pada saat itu, dia sedang sibuk menteleportasi dunia semesta. Meskipun dia telah menemukan pintu masuk ke alam rahasia ini, dia tidak memperhatikannya dan hanya mencatat lokasinya sehingga dia bisa mengatasinya nanti. Pada saat itu, dia tidak dengan hati-hati menyelidiki sekelilingnya. Sehari kemudian, Breaking Down berhenti di suatu tempat di kehampaan, yang kai merasakan sekelilingnya dan menunjuk ke arah tertentu, Tuhan, ini tempatnya. Petik 2 Mengikuti arah yang dia tunjuk, Zahu memfokuskan inderanya tetapi tidak menemukan apapun, dia diam-diam menebak bahwa fluktuasi angkatan luar angkasa sangat lemah, jika tidak, dengan kultivasi Open Heaven Order ke-8, dia tidak akan gagal untuk menyadarinya. Hanya karena yang kai mahir dalam hukum luar angkasa sehingga dia dapat menemukan jejak yang begitu halus. Tetapi sekali lagi, jika itu benar-benar mudah ditemukan, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk menjelajahinya dan akan lama ditangkap oleh klan Tinta Hitam. Harus diketahui bahwa klan Tinta Hitam telah menduduki wilayah ini untuk waktu yang lebih lama. Raja ini akan melindungimu, kamu bisa melakukannya sendiri, kata Zahu. Yang kai menurut, 5029. Dalam sekejap, dia tiba di depan fluktuasi Space Force dan mengaktifkan Space Law-nya, tanda yang sangat lemah dan hampir tidak terdeteksi di depannya seperti cahaya dalam kegelapan, sangat jelas. Di bawah pengawasan semua orang, tangan yang kai terulur ke dalam kehampaan, tampaknya meleleh ke dalamnya. Pasukan luar angkasa melonjak hebat saat tangan yang kai tiba-tiba terpisah ke kedua sisi. Aura angkatan dunia bergegas ke arahnya dan pintu ke alam rahasia terbuka. Melihat ini, alis zahu sedikit terangkat, benar saja, pintu masuk alam rahasia ini bahkan tidak diperhatikan olehnya, tetapi di depan yang kai, pintu itu telah dibuka dengan mudah. Melihat pintu yang terbuka, mata para pemimpin tim di Bria King Down menyala dengan keinginan, dibandingkan dengan lingkungan yang keras di seluruh medan pertempuran tinta, menjelajahi alam rahasia adalah favorit tentara ras manusia. Pertama, pada dasarnya tidak ada bahaya di dalam alam rahasia, dan kedua, tidak peduli di alam rahasia mana, akan selalu ada beberapa hal baik, bahkan jika mereka tidak dapat memperoleh buah roh profound female setiap saat, mereka masih dapat memperoleh banyak bunga dan tumbuhan langka yang dapat digunakan untuk memurnikan pil. Keuntungan dari ekspedisi ini juga dapat dicatat dalam manfaat pertempuran. Zahu melirik mereka dan bertanya, siapa di antara kalian yang mau masuk? Petik 2, biarkan aku, bawahan ini bersedia. Dalam sekejap, semua ketua tim mulai berteriak, membuat keributan. Zahu mengangkat tangannya sedikit, dan kerumunan yang berisik itu segera terdiam. Dia dengan santai menunjuk ke ketua tim yang paling dekat dengannya dan berkata, kamu bisa membawa orang-orangmu, tapi tidak peduli panen apa yang kamu dapatkan di dalam, setengah dari keuntungan pertempuranmu akan dibagikan ke pasukan Fajar. Petik 2, mendengar ini, ketua tim segera menganggu, tidak masalah. Pintu masuk ke alam rahasia ini dibuka oleh Yang Kai sendiri, berbicara secara logis, ini adalah alam rahasia yang ditemukan oleh pasukan Fajar, jadi hak eksplorasi secara alami ada di tangan pasukan Fajar. Hanya karena perintah Zahu, tim lain memiliki kesempatan untuk menuai beberapa keuntungan dan membagi setengah dari keuntungan pertempuran mereka. Jika ada bahaya, segera laporkan. Zahu memperingatkan, ketua tim menangkupkan tinjunya, ya, menjelajahi alam rahasia tidak selalu mulus, dan terkadang ada bahaya yang tidak terduga. Ketua tim mengumpulkan timnya dan memimpin jalan ke alam rahasia. Pemimpin tim lainnya menatapnya dengan iri. Zahu memandang ke arah Yang Kai dan berkata, mari kita lanjutkan mencari dan melihat apakah ada alam rahasia lain di dekatnya. Petik 2, Yang Kai menerima perintah itu dan mulai melakukan perjalanan melalui kehampaan. Mendengarkan penjelasan Zahu tentang asal usul alam rahasia ini, Yang Kai juga sangat ingin tahu apakah alam rahasia medan perang tinta itu seperti jamur yang berkumpul. Sebelumnya, ketika dia melewati tempat ini, dia telah menemukan sesuatu secara tidak sengaja dan tidak menjelajahinya dengan cermat. Sekarang setelah dia benar-benar menemukannya, dia dengan cepat menemukan pintu masuk ke alam rahasia lainnya. Mirip dengan alam rahasia sebelumnya, ada fluktuasi angkatan luar angkasa yang sangat lemah, jika dia tidak mencarinya, dia akan melewatkannya. Menggunakan metode lain, dia membuka pintu ke alam rahasia dan mengirim tim lain ke dalam untuk menjelajah. Setelah setengah cangkir teh, tidak jauh dari alam rahasia kedua yang dia temukan, Yang Kai telah menuai panen lagi, dan kali ini dia menemukan dua pintu masuk alam rahasia. Jika apa yang dikatakan Zahu sebelumnya adalah benar, itu berarti bahwa seorang ahli agung ras manusia kuno telah bertarung dengan klan tinta hitam dalam kekosongan ini sejak lama, mengakibatkan jatuhnya banyak master. Setelah kematian mereka, alam semesta kecil telah ditinggalkan, dan setelah berlalunya waktu, alam rahasia ini telah terbentuk. Setelah tiba di sini kurang dari setengah hari, dia sudah membuka gerbang keempat alam rahasia yang berbeda. Jelas, masih banyak lagi yang belum ditemukan. Yang Kai fokus pada pencariannya dan setiap kali dia menemukan sesuatu. Suatu hari kemudian, tujuh atau delapan tim di Breaking Down semuanya dikirim. Bahkan Down Squad, dengan pengecualian penjaga yang ditinggalkan, dibagi menjadi dua tim, masing-masing dipimpin oleh dua ordu ketujuh memasuki dua alam rahasia untuk menyelidiki situasi. Setelah empat atau lima hari, Yang Kai kembali ke Breaking Down dan melaporkan situasinya kepada Zahu, Tuan, wilayah ini telah diselidiki secara menyeluruh. Ada total sebelas alam rahasia, dan semua pintu masuk telah dibuka. Kerja bagus, puji Zahu. Sebelas alam rahasia cukup bermanfaat bagi ras manusia. Dari sebelas alam rahasia ini, seseorang pasti dapat menemukan banyak ramuan yang berguna, dan buah roh profound female pasti akan tersedia. Alam rahasia seperti itu dapat dianggap sebagai alam yang sangat besar. Rekor tertinggi di Blue Sky Pass adalah bahwa tujuh alam rahasia telah ditemukan di wilayah tertentu. Untuk membuka gerbang ke alam rahasia ini, para master orde ke-8 ini telah berusaha keras bagaimana bisa semudah Yang Kai. Dengan seseorang seperti Yang Kai yang mahir dalam hukum luar angkasa yang mengambil tindakan, selama alam rahasia tersembunyi di wilayah ini, tidak ada yang tertinggal. Memikirkan hal ini, jantung Zahu berdetak kencang, di masa lalu, Blue Sky Pass telah menemukan banyak alam rahasia di banyak daerah, tetapi karena sarana mereka yang terbatas, mereka mungkin tidak dapat menemukan semua alam rahasia yang tersembunyi. Mungkin beberapa dari alam rahasia ini belum pernah ditemukan, jika Yang Kai pergi ke tempat-tempat di mana dia telah menemukan alam rahasia sebelumnya, dia mungkin bisa mendapatkan beberapa keuntungan yang tidak terduga. Setelah mengambil keputusan, dia memutuskan untuk menangani masalah ini sesegera mungkin. Namun, ini pasti akan menunda Yang Kai untuk beberapa waktu, tetapi dibandingkan dengan manfaat yang bisa mereka peroleh, pengorbanan ini bukanlah apa-apa. Kami akan tertunda di sini selama beberapa hari lagi, jika Anda tidak ada hubungannya, Anda dapat berkultifasi sendiri atau menjelajahi alam rahasia, Raja ini akan mengawasi breaking down, jadi kamu tidak perlu khawatir, kata Zahu sambil berpikir. Yang Kai berpikir sejenak sebelum berkata, murid juga akan menjelajahi alam rahasia. Terserah kamu. Zahu menganggup dan berteriak ke samping, Bayi. Petik 2. Murid ada di sini. Bayi melangkah maju. Ikuti kakak seniormu yang kamu bisa saling menjaga. Ya, Yang Kai tidak keberatan, jadi dia segera terbang bersama Bayi dan memimpin, dengan cepat tiba di depan gerbang alam rahasia. Mengaktifkan pasukan luar angkasa untuk membungkus Bayi, mereka berdua melesat ke depan dan terjun ke gerbang. Gelombang sedikit pusing melewatinya, tetapi dengan cepat kembali normal. Apa yang dilihatnya setelah itu adalah hijau yang menghijau. Warna hijau ini cukup langka di Inbattlefield, lingkungan medan pertempuran tinta cukup keras, dan semua alam semesta dipenuhi dengan aura mematikan. Tidak ada sedikitpun warna hijau dimanapun, dan bahkan kehampaan itu kadang-kadang ditutupi oleh awan tinta hitam, membuatnya tampak sangat menyeramkan. Begitu mereka melihat adegan ini, baik Bayi dan Yang Kai merasakan kenyamanan. Dalam lingkungan seperti itu, mudah untuk membayangkan bahwa akan ada banyak bunga roh dan tumbuhan yang tumbuh di dalamnya. Ternyata, Yang Kai segera menemukan bunga merah seukuran wastafel tidak jauh dari tempat mereka berdua muncul, kelopak bunga merah memiliki tujuh titik emas, membentuk pola misterius. Yang Kai tidak tahu bunga apa ini, meskipun dia telah mencoba-coba alkimia di tahun-tahun awalnya, sejak dia meninggalkan Starboundari, alkimianya menjadi agak longgar. Dia bahkan tidak bisa mengenali beberapa bunga dan rumput langka di 3.000 dunia, apalagi sesuatu dari medan perang tinta. Namun, dia masih secara naluriah merasa bahwa bunga merah ini adalah obat roh. Di sisi lain, Bayi segera memanggil nama bunga roh ini, hujan merah beruang besar. Kau mengenalinya, Yang Kai terkejut, Bayi menganggu, ini adalah bahan utama untuk menyempurnakan pil beruang besar. Anda seharusnya melihatnya di Exchange Book of War Preparation Palace. Yang Kai tiba-tiba mengerti, pil beruang hebat, saya sudah menukarnya sebelumnya. Petik 2. Efek penyembuhan dari Great Bear Pil sangat jelas, ketika dia melihat pil ini di istana persiapan perang, dia telah menukar beberapa pil, dia juga mengambil beberapa setelah pertempuran dengan Cha Sing Win, jadi itu memang cukup bagus. Sekarang, dia masih memiliki dua pil padanya. Jadi suster junior mahir dalam alkimia, kata Yang Kai dengan kagum. Bayi tidak bisa menahan tawa, bagaimana saya bisa mahir dalam alkimia. Hanya saja saya telah menjelajahi alam rahasia sebelumnya, dan para alkemis di alam rahasia juga telah membuat beberapa buku tentang bunga dan tumbuhan eksotis. Saya mengambil salinannya dan membacanya, jadi saya ingat hal-hal ini. Banyak rumput roh dan obat-obatan roh memiliki metode khusus untuk memanennya, dan jika mereka dipetik dengan santai, kemungkinan besar mereka akan merusak khasiat obat mereka. Karena pertimbangan inilah para alkemis di celah akan membuat buklet khusus untuk ramuan yang diproduksi di alam rahasia medan perang tinta dan mendistribusikannya kepada para prajurit di celah sehingga mereka tidak akan bersikap kasar saat menjelajahi alam rahasia. Karena suster junior mengenalinya, Anda dapat mengambilnya, saran Yang Kai. Bayi mengangguk dan segera mengambil tindakan. Untungnya, Gridbear Red Rain ini tidak memiliki metode khusus untuk memanen, jadi Bayi dengan cepat mengambilnya. Baru saja tiba di sini, Yang Kai dan Bayi dipenuhi dengan antisipasi. Keduanya berdiskusi sebentar sebelum memutuskan untuk berpisah pada jarak ini, jika satu pihak menghadapi bahaya, pihak lain dapat dengan cepat menyelamatkan yang lain. Bayi juga menyerahkan buku itu, yang ditulis oleh seorang alkemis di celah kepada Yang Kai. Yang Kai membalik-balik buku itu dan dengan cepat mengingat isinya. Melewati hutan lebat ini, Yang Kai menyebarkan divine sense-nya dan segera menemukan bunga roh atau rumput roh yang muncul dalam jangkauan persepsinya. Lingkungan alam rahasia ini sangat bagus dan sangat cocok untuk menanam tumbuhan. Hanya dalam setengah hari, Yang Kai telah mengumpulkan lebih dari 100 herbal yang semuanya telah dia kumpulkan dan simpan di alam semesta kecilnya. Begitu dia kembali ke Blue Sky Pass, dia bisa menukarnya dengan hadiah pertempuran. Sayangnya, dia tidak dapat menemukan buah roh profound female. Namun, dia tidak kecewa, tidak setiap alam rahasia memiliki buah roh profound female. Kali ini, dia telah membuka total 11 alam rahasia. Jika alam rahasia ini tidak memilikinya, alam rahasia lainnya akan memilikinya. Saat mencari, Yang Kai juga menyelidiki alam rahasia ini. Perlahan-lahan, dia menemukan bahwa asal-usul alam rahasia ini sangat mungkin benar. Dari sudut pandang mendasar, alam rahasia ini memang sisa-sisa surga alam semesta yang ditinggalkan oleh para master ras manusia kuno setelah kematian mereka. Hanya saja sudah terlalu lama, metode kultivasi ahli agung kuno agak berbeda dari sekarang. Secara alami, alam semesta kecil yang ditinggalkan juga agak berbeda. Setelah setengah hari, panen Yang Kai secara bertahap meningkat. Mengikuti tempat di mana roh kita konsentrasi, Yang Kai maju ke depan dan merasa bahwa harus ada obat roh di sini. Ketika dia mendekat, dia melihat tanaman roh setinggi setengah manusia, dan di batangnya, beberapa buah seukuran kepalan tangan bayi menonjol. 5.030 Pada pandangan pertama, tanaman roh ini terlihat tidak berbeda dari buah roh lembah mendalam, tetapi jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa ini bukan pohon buah roh lembah mendalam tetapi jenis lain dari pengobatan roh. Buku yang diberikan bayi kepada Yang Kai memiliki dua jenis pohon buah yang berbeda, sehingga Yang Kai dapat membedakannya secara sekilas. Meskipun buah ini bukan buah roh lembah mendalam, itu masih sangat langka. Yang Kai dengan hati-hati mengambil buah-buahan ini dan memindahkannya ke kebun obat alam semesta kecilnya. Di dalam kebun obat alam semesta kecil, banyak tumbuhan langka dan berharga telah ditransplantasikan, dan dengan muzu dan mulu dari klan roh kayu merawat mereka, berbagai tumbuhan di kebun obat telah tumbuh dengan baik. Ditambah dengan fakta bahwa aliran waktu alam semesta kecilnya berbeda dari dunia luar, itu lebih dari empat kali lebih cepat daripada dunia luar, jadi usia berbagai tumbuhan di kebun herbal cukup mengesankan. Pohon buah ini telah ditransplantasikan ke kebun obat, dan dengan dua roh kayu kecil yang merawatnya, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk bertahan hidup. Adapun kapan akan mekar dan berbuah, itu bukan sesuatu yang bisa dikendalikan oleh Yang Kai. Melanjutkan pencariannya, Yang Kai menemukan lebih banyak bunga roh dan rumput roh. Yang Kai telah mentransplantasikannya ke alam semesta kecilnya, dan yang tidak dapat ditransplantasikannya dipilih dengan hati-hati. Setelah beberapa hari, Panen cukup melimpah. Karena di sisinya seperti ini, dia percaya bahwa itu akan sama di sisi bayi, lingkungan alam rahasia ini terlalu cocok untuk pertumbuhan tanaman obat. Itu adalah sesuatu yang hanya dapat ditemukan secara kebetulan, dan alam rahasia lainnya mungkin tidak memiliki situasi seperti itu. Pada hari ini, saat Yang Kai sedang mencari, dia tiba-tiba merasakan fluktuasi energi dunia beberapa puluh kilometer jauhnya, diikuti oleh suara gempa bumi. Ekspresi Yang Kai sedikit berubah saat dia dengan cepat mengaktifkan hukum luar angkasa dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah tiba di samping bayi. Yang Kai segera menyebarkan divine sensenya dan mengamati sekelilingnya, tetapi tidak menemukan bahaya apapun, dia dengan cepat menoleh ke bayi dan bertanya, apa yang terjadi. Petik 2. Alis bayi berkerut saat dia menunjuk ke arah hutan lebat di depannya, ketika saya menjelajahi tempat ini, sepertinya saya telah memicu semacam pembatasan. Petik 2. Fluktuasi kekerasan energi dunia barusan adalah hasil dari pembatasan yang diaktifkan dan Bayi melindungi dirinya sendiri. Larangan. Yang Kai terkejut. Sudah beberapa hari sejak mereka berdua memasuki alam rahasia ini, dan situasi di dalam alam rahasia ini bisa dikatakan damai, mereka telah memperoleh banyak bunga roh dan rumput roh, tetapi Yang Kai tidak menemukan apapun sementara bayi benar-benar mengaktifkan pembatasan. Pembatasan diciptakan oleh manusia, tetapi juga oleh langit dan bumi, jika itu diciptakan oleh langit dan bumi, maka biarlah, tetapi jika itu diciptakan oleh manusia, itu pasti akan mengkonfirmasi spekulasi Zahu sebelumnya tentang asal-usul alam rahasia di medan Perang Tinta. Memusatkan perhatiannya ke arah yang ditunjuk bayi, dia melihat hutan lebat, tetapi pemandangan di depannya tampak agak tidak nyata, dengan riak yang hampir tak terlihat melewatinya. Memang ada pembatasan, namun, pembatasan ini tampaknya sudah ada terlalu lama dan tidak beroperasi dengan baik, jadi ketika bayi memicunya, itu mengungkapkan sebuah cacat. Yang Kai menutup matanya sedikit, dan ketika dia membukanya lagi, mata vertikal emas tiba-tiba muncul di mata kirinya, mata emas ini sangat megah dan memiliki kemampuan untuk melihat melalui ilusi. Miriat Demons Heavens Demon Eye of Annihilation sempurna untuk penggunaan semacam ini. Di bawah mata iblis pemusnahan, pemandangan di depannya segera berubah, menyebabkan semangat Yang Kai bangkit dan dia tidak bisa menahan diri untuk berseru. Bayi dengan cepat bertanya, apa yang ditemukan kakak senior? Yang Kai sedikit mengangguk, arai ilusi rusak dan arai pembunuh, jejak seseorang yang mengaturnya. Petik 2. Saat dia berbicara, dia perlahan mengulurkan tangannya dan melepaskan kekuatan dunia dari telapak tangannya, mengikuti pola tertentu. Orang yang mengatur semua ini pasti sangat terampil. Jika arai ilusi dan arai pembunuhan di depannya masih utuh, bahkan jika Yang Kai memiliki mata iblis pemusnahan, dia mungkin tidak dapat menemukan kekurangan apapun, apalagi menghancurkannya. Namun, pembatasan di sini sudah terlalu lama, jadi meskipun masih memiliki beberapa efek, itu hanya sebagian kecil dari kekuatannya. Di bawah Demon Eye of Annihilation Yang Kai, ada kekurangan di mana-mana, dan begitu kekurangan ini ditemukan, bahkan jika Yang Kai tidak mahir dalam arai dao, dia dapat dengan mudah menghancurkannya. Dalam waktu kurang dari setengah cangkir teh, hutan lebat di depan mereka tiba-tiba menjadi seperti bulan di dalam air, terdistorsi dan menghilang tanpa jejak. Sebagai gantinya adalah kebun obat, taman obat yang dipenuhi dengan bunga eksotis dan rumputan roh yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan pohon buah roh profound female ada lebih dari selusin, yang masing-masing ditutupi dengan buah roh profound female berwarna merah. Adegan ini mengejutkan Yang Kai dan bayi. Keduanya saling berpandangan tidak percaya. Ramuan yang tumbuh di kebun obat di depannya hampir 10 kali lebih banyak daripada yang dipanen Yang Kai dalam beberapa hari terakhir. Ini bahkan tidak termasuk pohon buah roh profound female yang langka. Pohon yang menjulang tinggi di tengah taman obat sangat menarik perhatian. Untuk beberapa alasan, pohon yang menjulang tinggi ini memberi Yang Kai perasaan yang sangat akrab. Kakak senior, apakah ini arai ilusi? Bayi bertanya dengan bodoh. Yang Kai tidak bisa menahan tawa, apakah itu arai ilusi atau bukan, kita akan tahu setelah kita menyelidikinya. Petik 2 Mereka berdua segera memasuki kebun obat untuk menyelidiki, dan semakin mereka memeriksanya, semakin mereka terkejut, segala sesuatu di dalam kebun obat ini secara alami bukanlah arai ilusi, tetapi sesuatu yang benar-benar ada. Bunga dan rumputan roh sudah sangat tua, dan khasiat obatnya luar biasa, meskipun kebanyakan dari mereka tercatat dalam buku alkimia, masih ada beberapa herbal yang tidak tercatat dalam buku. Dengan kata lain, ramuan ini belum pernah ditemukan di medan perang tinta, jadi bahkan alkemis ras manusia belum pernah melihatnya sebelumnya. Ini pasti herbal dari era yang sangat kuno dan hanya ada di kebun obat ini sekarang. Setelah beberapa penyelidikan, yang kai dan bayi menemukan bahwa setidaknya ada beberapa ribu bunga roh dan rumput yang tidak mereka kenal, ada lebih dari 20 pohon buah profound female, yang masing-masing memiliki setidaknya 3 atau 7 buah roh. Selain itu, ada juga beberapa ruang kosong, yang kai memiliki perasaan yang samar-samar bahwa ruang kosong ini seharusnya ditanami tanaman obat, tetapi karena sudah terlalu lama dan tidak ada yang merawatnya, mereka telah dihancurkan. Ini menyebabkan yang kai merasa sangat menyesal, dia tidak tahu apa ramuan yang dihancurkan ini, tetapi hal-hal di kebun ramuan ini semuanya sangat berharga dan sangat disayangkan mereka dihancurkan. Akhirnya, dia berhenti di bawah pohon besar di tengah taman obat dan melihat ke atas, tenggelam dalam pikirannya. Kakak senior, tempatnya alam rahasia di medan perang tinta benar-benar dibentuk oleh alam semesta kecil yang ditinggalkan oleh pakar besar ras manusia kuno setelah mereka meninggal, kata Bayi ketika dia tiba di samping yang kai. Yang kai menganggu, ya, dan alam rahasia tempat kita berada ini harus ditinggalkan oleh seorang alkemis. Mengapa engkau berkata begitu? Bayi bingung. Yang kai tersenyum, hanya alkemis yang memiliki hati dan kemampuan untuk membuat taman obat yang begitu besar di alam semesta kecil mereka sendiri. Ini juga merupakan spekulasi berdasarkan pengalamannya sendiri, kultifator biasa yang tidak mengerti alkimia dan tidak mahir dalam pilwe tidak akan tahu bagaimana mengolah herbal. Yang kai juga memiliki musuh dan muluh, dan dia telah mencoba-coba alkimia bertahun-tahun yang lalu, itulah sebabnya dia mampu membuat taman obat di alam semesta kecilnya sendiri. Untuk kultifator biasa, bahkan jika beberapa ramuan berharga ditransplantasikan ke alam semesta kecil mereka, itu mungkin tidak dapat bertahan. Karena ini adalah alam rahasia yang ditinggalkan oleh alam semesta kecil seorang alkemis, lingkungan alam rahasia ini secara alami sangat cocok untuk pertumbuhan tanaman obat, itulah sebabnya mereka berdua memperoleh panen yang begitu kaya di sepanjang jalan. Namun, dibandingkan dengan ramuan berharga di kebun obat di depannya, semua keuntungannya sebelumnya bukanlah apa-apa. Kebun obat ini adalah kejutan terbesar. Tuan alkimia kuno ini seharusnya sangat mementingkan kebun obatnya, baik bertindak sendiri atau meminta orang lain untuk membantunya membuat batasan kuat di sekitarnya untuk melindunginya. Namun, karena dia adalah pil master, dia pasti tidak terbiasa dengan cara bertarung, jika dia bertarung dengan musuh, jika dia kalah, dia akan mati, dan alam semesta kecil secara alami akan mengikuti. Kebun obat dilindungi oleh batasan, memungkinkannya tetap utuh, sekarang setelah ditemukan oleh Anda dan saya, itu sangat bermanfaat bagi kami. Mendengar ini, bayi menganggu, kakak senior benar. Dia kemudian melihat ke arah pohon besar di depannya dengan rasa ingin tahu, apakah kakak senior mengenali pohon ini. Melihat yang kai berdiri di bawah pohon besar ini, mau tak mau dia merasa penasaran. Mata yang kai berkedut saat dia menganggu, ya, pohon macam apa ini? Yang kai menghela nafas, omong-omong, suster junior seharusnya pernah mendengarnya, tapi mungkin belum pernah melihatnya sebelumnya, jadi dia tidak mengenalinya. Ini adalah pohon dunia. Bayi terkejut ketika dia mendengar ini, pohon dunia. Itu sebenarnya pohon dunia. Tiba-tiba teringat sesuatu, dia bertanya, itu tidak benar, kakak senior, bukankah pohon dunia tersembunyi di batas reruntuhan besar? Salah satu leluhur surga bulu ilahi saya pernah memasuki batas reruntuhan besar dan mendengar desas-desus tentang pohon dunia di sana, tetapi sayangnya dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Mungkinkah rumor itu salah? Yangkai berkata, pohon dunia memang tersembunyi di batas reruntuhan besar dan desas-desus yang didengar oleh leluhur surga bulu ilahi tidak salah. Saya juga pernah ke batas reruntuhan besar dan cukup beruntung untuk bertemu dengan pohon dunia. Lalu yang di depan kita, bayi memasang tampang bingung. Pohon dunia adalah harta karun dunia yang unik, jadi bagaimana bisa muncul di sini di batas reruntuhan besar? Yangkai mengulurkan tangannya dan menepuk batang tebal pohon dunia, tentu saja, ini bukan pohon dunia utama. Ini adalah subpohon, agaknya, pemilik alam rahasia ini cukup beruntung untuk mendapatkan akar pohon dunia sebelum mentransplantasikannya ke alam semesta kecilnya, memungkinkannya untuk tumbuh ke kondisi saat ini. Petik 2. Subpohon Subpohon Yangkai mengangguk berat, di masa lalu, saya cukup beruntung untuk mendapatkan akar pohon dunia, hukum dunia alam semesta tanah air saya telah runtuh dan dalam bahaya dihancurkan, jadi saya menanam akar pohon dunia itu di tanah air saya untuk memastikan keberadaannya yang berkelanjutan. Selain itu, karena keberadaan pohon dunia, dunia semesta tanah air saya sekarang telah menjadi dunia semesta terpenting dari 3000 dunia, dengan semua paradise dan cave heaven utama mengirimkan bakat ke sana. Mengapa? Bayi bingung. Yangkai berkata, saudari muda mungkin tidak tahu, tetapi meskipun pohon dunia di tanah airku hanyalah sebuah subpohon, di bawah asuhannya, semua anggota klan yang tinggal di sana akan memperoleh manfaat besar. Semakin rendah kultivasi seseorang, semakin besar manfaatnya, saat ini, di tanah air saya, ada banyak bibit bagus yang bisa mencapai open heaven order ke-6 secara langsung. Bahkan mereka yang dapat mencapai open heaven order ke-7 secara langsung jumlahnya tidak sedikit, dan ketika seorang kultivator kaisar rilem memadatkan segel dao mereka di sana, mereka juga akan menerima umpan balik dari pohon dunia, memungkinkan mereka untuk memadatkan segel dao dengan kualitas yang lebih tinggi. Terima kasih telah menonton!